Hai masih bersama saya desy kali ini saya akan mengajak kita membuat ikan tim ya nah ikannya nanti sesuai selera aja saya kebetulan ada ikan ini milk fish ya kalau orang bangka nyebutnya tuh bong-ng ini ikan lembut sekali sejenis apa ya kayak bandeng dagingnya lembut banget gitu ya well anyway oke bahannya adalah ikan Anda bisa pakai tenggiri atau mau pakai ikan kakak atau ikan kembung ya terserah aja bahan berikutnya ya di sini ada bawang putih ada bawang merah ada cabai rawit cabai keriting hijau cabai keriting merah ini hanya untuk permainan warna ya lalu ada jahe ada serai yang sudah dikeperak lalu diiris tipis seperti ini oke ini ada daun jeruk daun jeruknya sudah dibuang tengahnya ya ini mau dirobek-robek juga oke supaya aromanya juga lebih keluar all right nah disini ada kecap ikan dan disini ada air asam nah saya memakai air asam yang asuka apa komposisinya itu satu banding satu eh dua banding dua deh maksudnya dua sendok teh asam dengan dua sendok makan air oke nah pastikan Anda sudah ada sudah siap dengan kondisi wajan dengan air yang mendidih karena ini penting banget oke kita balik dulu ke sini ini gampang banget kita masukin aja semuanya ya pertama masukkan air asamnya lalu juga kecap ikannya jadi nggak perlu pakai garam lagi ya lalu taburkan bawang merah bawang merah bawang putih ya semua bahan ini nanti dicampur serai dan juga jahenya daun jeruk ya tentu juga cabai cabainya kalau mau pedas sesuai selera aja oke saya taburkan semua aja dan juga cabai rawit ya all right nah ini dalam kondisi siap dikukus kita langsung masukkan ke dalam wajan dengan air yang sudah mendidih tutup oke nah ini udah jadi wuuh nah ini udah matang saya matikan dulu apinya nanti saya akan sajikan sesaat sebelum kami makan selamat mati mati ha 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 hah 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 Argu